Lalu apa yang kemudian Anda baca dari kasus yang menimpa kelihan Anda? Ada laporan ketidakwajaran penggunaan dana, penyelewengan dana, ada rekening gendut? Ya, itu kan belum terbukti, masih proses. Kita tidak bisa mengatakan itu sudah peristiwa yang sudah terjadi. Saya mau katakan begini, Pak. Sebelum peristiwa ini terjadi, tanggal penetapan tersangga, Pak Lukas itu sudah dipanggil KPK tanggal 12 Agustus. Dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan dengan, ini yang saya mau katakan ya, kriminalisasinya di mana. Tanggal 12 ada panggilan kepada Pak Gubernur dalam perkara APBD. Tahun 2015 sampai 2022. Pak Gubernur tidak bisa datang karena memang sakit, saya ada di sana, sakit. Itu masih penyelidikan. Dengan melanggar pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidanda korupsi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunan wenang mengakibatkan kerugian negara. Kenapa? Jangan dipotong dulu. Unsurnya kerugian negara. Tapi faktanya, Bapak mendapatkan WTP. Jadi KPK sangat sulit masuk kepada dugaan korupsi tentang kerugian negara. Kenapa? Karena 8 tahun berturut-turut, Bapak Gubernur mendapatkan WTP. Saya kasih lihat, supaya pemisah tahu. Inilah keganjilan dari perkara ini. Dapat WTP 8 kali. 8 kali berturut-turut. Hari ini, hari ini Bapak terima lagi hari ini. Ini suratnya, undangan dari Ibu Menteri. Jadi bagaimana bisa Mahfud MD bisa bicara tentang megakorupsi di Papua? Dasarnya dari mana? Pak Mahfud, dasarnya dari mana coba? Ini pemerintah sudah memberikan penghargaan kepada Gubernur Luka SNMB. Dari mana yukat tangan Pak Gubernur korupsi? Proyek yang mana? Harus dijelaskan proyek yang mana. Pak Roy, tapi kan kalau begitu gini gampangnya. Pak Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, ia menyatakan, kalau gitu buktikan aja sumber uangnya dari mana. Kalau gitu jelasin aja. Kalau bisa dijelaskan, kasusnya ditutup. Bukan itu. KPK yang menyatakan dia sebagai tersangka, berarti dia sudah punya bukti. Jangan dia kembalikan kepada Pak Gubernur dong. Dia kan yang menyatakan, Bapak Gubernur korupsi nih, mega proyek. Harusnya dia yang buktikan, jangan dia balikin lagi kepada Pak Gubernur. Jangan main-main dengan ini perkara ini. Ini menyangkut asas peraduga tidak bersalah. Kamu sudah menyatakan Pak Gubernur sebagai tersangka, kamu harus punya dua alat bukti dong. Jangan balikin lagi kepada Pak Gubernur, main-main. Ini main-main nih. Kalau gitu singkat saja, Senin datang ke KPK, ke Gedung Merah Putih, untuk diperiksa kedua kali sebagai tersangka? Tergantung hasil kesehatan hari Sabtu. Tergantung hari Sabtu? Ya, hasil kesehatan laporan dari dokter pribadi. Tapi jika sehat? Jika sehat, dia minta datang. Lukas NMB akan datang? Dia minta datang. Dia akan menjelaskan dari mana. Dia menjelaskan. Tapi yang ini ya, yang penetapan tersangka yang satu miliar ya, karena yang lain belum masuk dalam penyelidikan. Meskipun sekali lagi saya tekankan, bahkan tidak hanya Alexander Marwata, tapi juga Mahfud MD, Menko Polhuka menyatakan, kalau sumber dananya bisa dijelaskan, kasusnya ditutup. Oke, sumber dana yang dalam perkara ini adalah satu miliar. Dalam perkara ini, yang tersangka ini, jangan kita bicara yang lain dulu. Yang satu miliar ini, yang laka transfer. Ini yang dijelaskan. Jangan yang lain dulu, karena yang lain belum masuk penyelidikan. Belum masuk penyelidikan, bagaimana kita menjelaskan dalam perkara yang mana. Oke, tapi artinya kita tinggal menunggu. Jika sehat, Lukas NMB akan hadir ke gedung. Pasti. Dia sudah sampaikan sama saya. Pasti. Dia tidak takut. Dia bilang sampaikan sama publik Indonesia, saya tidak takut karena saya tidak korupsi. Baik. Kita akan nantikan nanti. Seperti apa jawaban dan penjelasan dari seorang Lukas NMB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.